Halo guys, selamat datang kembali di Hendo XTA Channel Kali ini saya akan unboxing sekaligus sedikit mereview powerbank ECMIC 10.000 mAh Oke, seperti biasa saya ingatkan kembali Buat teman-teman yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe-nya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Sebelum unboxing, kita lihat dulu apa saja spesifikasi dari powerbank ini Powerbank ini memiliki kapasitas 10.000 mAh, 37 Wh per hour Di sini, baterainya lithium-ion Untuk tipsy input, 5V, 3A, 9V, 2A Dan untuk tipsy outputnya, 5V, 3A, 9V, 2A, 12V, 1,5A Dan untuk output, USB 1 dan 2-nya, 4V, 5V, 9V, 12V, 1,5A Dimensinya cukup kecil, 100x50 Dan yang paling penting ini ada hologram dari ECMIC.NET-nya Oke, kita lihat sebelahnya, disini juga Powerbank ini memiliki kapasitas untuk tab-tabnya 20 Watt Dan disini ada untuk charge yang mengkonsumsi daya rendah Juga dual USB 22,5 Watt AI charge Dan disini juga pass-through charging mode Oke, untuk garansi 18 bulan Disini menggunakan cell atom generasi yang kedua Dan merek ACMIC 10.000 mAh powerbank Oke, selanjutnya saya akan unboxing Dari powerbank ACMIC ini Oke, teman-teman saya Buka dulu menggunakan shutter Kita lihat apa isi di dalamnya Oke, disini kemasannya cukup aman Ada obang webnya juga Kita buka Oke, disini juga ada Bonus Ya juga Oh ya, disini juga Saya menempatkan bonus punch Untuk powerbank Semayalah buat nyimpan powerbank Dalam postnya Kita simpan dulu postnya Oke, disini ada Oh ya, ini selamat Oke, ada ACMIC-nya Kita buka plastik Dari ACMIC-nya Oke, kita buka Kita buka Kita lihat 9 smart charging ACMIC powerbank Oke, sebelah kiri Ini tadi spesifikasinya Sudah saya jelaskan Disini ada segel Atas-bawah Oke, kita putar-putar Semuanya masih bersegel Kita buka Kita buka Kita buka Apa isi dalam box ACMIC ini Ya, apa itu Ketinggalan Ini kartu garansi ACMIC-nya Oke, kosong-kosong Nah, kasih menuluh Pembeliannya Ini apa Ini buku panduan Dari powerbank Dalam persen Oke, saya Balik dulu Oke, disini Berikutnya Saya cekan dulu Oke, kita lihat Penampakan Dari powerbank-nya Nah, ini cukup Kecil juga sih Powerbank-nya Ringan Nggak terlalu berat Kemudian di bawah Kecil nih Kecil-kecil gini Powerbank-nya 10.000 mh Cocok buat di bawah Traveling Ini juga ada Keterangan raya Dari Powerbank-nya Teman-teman bisa Pause dulu video ini Untuk melihat Keterangan di bawah Powerbank-nya Oke, kita lanjut Disini ada 3 port 2 port USB USB Output Dan 1 Type-C Input-Output Untuk USB 1 dan 2 22,5W Dan untuk Type-C 20W Oke, saya langsung Menggunakan Cajian Kita coba ke Handphone Kita masukin dulu Ke salah satu Lubang USB Kita lihat Apakah Sudah mendokuvat Saja atau belum Kita colokin Powerbank-nya Powerbank-nya Sudah support Dengan Powerbank-nya Atau isi daya Cepat Kita lihat lagi Ke Powerbank-nya Di sini Di sini Menunjukkan 99% Yang artinya Powerbank ini Kurang Satu persen Setelah Dicalkan Ke Handphone Kita Kita Coba Coba Dulu Penasaran Kita coba Sekian lagi Apakah Mendokokokokar Charging Mencet Coba Lagi Tematin dulu Ya Handphone-nya Oke Tolokin Dulu Apakah Mendokokokokar Charging kita tunggu ya benar dong casernya mendukung fast charging oke berarti casernya sudah mendukung fast charging di port yang sebelah kiri port berapa ini port 1 saya balik dulu oke lagi kasaran 3 kalinya saya coba ini sudah isi daya cepat kan bisa lihat sendiri powerbank ini sudah mendukung fast charging oke kita coba dulu kabelnya sekarang kita akan mencoba selanjutnya nih buat keadaan darurat kalau jalan-jalan membawa drone kita lihat dicoba di drone apakah sudah mendukung fast charging lampunya berkeliat pelan nah sekarang lampunya sudah berkeliat cepat nih di drone ini menunjukkan indikator fast charging ingatnya ini digunakan untuk keadaan darurat selanjutnya kita akan menggunakan kita lihat dayanya berapa sih yang mengalir dari charger ke powerbank oke kita masukin dulu kabelnya oke kita colokin ke tab scene nya ini indikatornya sudah berkedip menandakan daya sudah masuk oke oh kebalik 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 saya coba balikin dulu disini kita lihat nih dari dekat berapa dayanya oke disini tegangannya 9,15 volt dan 1,3 ampere an lah 9 volt lebih dikit dan 1,3 ampere dan indikator di powerbank nya berkedip itu mengalahkan powerbank nya mengisi oke sekian dulu video dari saya membahas tentang powerbank teknik semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari powerbank fast charging oke sekian dulu video saya jangan lupa untuk yang belum subscribe segala subscribe dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati